Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya yang bertanda tangan di bawah ini Nama mengatakan dan menyampaikan permohonan maaf kepada semua umat Islam Sehubungan dengan tindakan saya melakukan penggaraan negara maupun agama Karena sudah melakukan pembinaan kepada nabi dan kepada para ulama Dimana dalam tweet dan postingan sosial media yang sudah menyebar kemana-mana Sehingga menimbulkan kemarahan umat Islam Saya mengakui bahwa tindakan tersebut saya merugikan dengan pernyataan ini Saya meminta maaf kepada semua umat Islam Dimanapun berada dan saya berjanji Akan bertawabat kepada Allah SWT Dan tidak akan mengulanginya lagi Demikian surat peringatan permohonan maaf Dengan sebenar-benarnya Tanpa ada paksaan dari manapun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jangan lupa untuk mengatakan ulama yang dihidupkan Habib 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 Pasadayana, Resepewarga Sarayana Atas nama keluarga saya minta maaf Sebesar-besarnya Seluruh umat Islam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik Alhamdulillah Berarti pada hari ini Tanggal Tanggal 4 Februari 2023 Kita Dari Bercinta Rasulullah Rasulullah Masyarakat Yang ikut serta Dalam Sakit hatinya Mendengar melihat Cuitan daripada Muhammad Fitri Alhamdulillah pada hari ini sudah Datang ke keluarga Dan juga telah diselesaikan secara keluarga Mudah-mudahan menjadi Satu Gambaran buat kita Agar Segantiasa Baik keluarga Keluarga Dan juga Segenap Baik saudaraku Tadi sudah Kita lihat bersama Ada Video ya Dari Adik kita ini Ini masih Bocah Ya masih Bocah Yang Asal Membuat Cuitan Status Di media sosial Yang disitu Adalah Penghinaan Kepada Nabi Muhammad Assalamualaikum Dan Toko ulama Nah ini Kalau kita lihat Fenomena Seperti ini Ini bertanda Bahwa Ya Sebagian Generasi Generasi Bangsa Indonesia Yang masih Remaja Ini Ya Bisa jadi Terpengaruh Hal-hal Negatif Karena Di media Sosial Apalagi Banyaknya Berita Atau Info-info Hoax Yang Berselioran Di media Sosial Nah Bisa jadi Salah satu Sumbernya Dari situ Yang bisa Merubah Cara Berpikir Generasi Bangsa Ya Jadi Kepada Sahabatku Apa yang Dilakukan oleh Adik kita Ini Bocah Ini Ini kan Masih Bocah Masih Kecil Inilah Menandakan Terkait Masalah Adab Etika Sopan Santun Kadang Saya juga Biasanya Main Di tiktok Di Di youtube Remaja-remaja Ini kadang Sebahagian Ya Ada yang membuat Status ini Tidak melihat Tidak pandang Bulu Yang dia aja Itu berbicara Itu siapa Orang tua Ke apa Siapa Oh asal Masuk Nah inilah Etika Dab Ini Tergusul Disinilah Pentingnya Pendidikan Akhlak Apa Disampaikan Oleh Imam Besar Habib Berjiksyat Terkait Revolusi Alak Yaitu Untuk Akhlak Dulu Saya Waktu masih Kecil Ya Kita Ini Anak Diajari Bagaimana Kalau Kita Berbicara Kepada Orang Yang Lebih Tua Berbicara Kepada Orang Yang Kita Hormati Bahkan Kita Lihat Di depannya Pun Terkadang Kita Menunduk Diajari Pegang Lutut Dan Sebagainya Dan Itu Ada Manfaatnya Makanya Kan Itu Kehidupan Terbawa Sampai Sekarang Yaitu Menghargai Orang Lain Apalagi Lebih Tua Nah Sekarang Saya Lihat Ini Dengan Perkembangan Media Sosial Yang Begitu Pesat Ya Dengan Banyaknya Berita Berita Hose Dan Sebagainya Ini Yang Berbahaya Itu Bisa Merubah Pikiran Ahlak Seseorang Maka Itu Kepada Sahabatku Semuanya Disini Saya Hanya Bisa Berpesan Ya Mengajak Agar Lebih Bijak Lagi Memanfaatkan Media Sosial Itu Ini Kawan Yang Kedua Ini Sekarang Ini Sudah Masuk Ketahun Tahun Politik Ya Termasuk Capres Ya Calon-calon Presiden Sudah Mulai Bermunculan Disini Saya Hanya Bisa Berpesan Kepada Sahabatku Jikalah Terjadi Perbedaan Ya Dalam Mendukung Capres Silahkan Itu Terjadi Jangan Putus Silaturahmi Kawan Karena Jika Saudaraku Memutus Tali Silaturahmi Hanya Karena Beda Pilihan Capres Itu Sama Saja Itu Sama Saja Memutus Sebagian Rezeki Kita Jadi Kepada Saudaraku Tetap Jalim Persatawan Persadaraan Mudah-mudahan Tidak Tergulang Lagi Apa Yang Dilakukan Oleh Adik Kita Ini Yang Masih Remaja Tidak Terikut Ya Apakah Hanya Karena Mau Viral Dan Sebagainya Akhirnya Kan Didatangi Akhirnya Seperti Ini Akhirnya Dikenalnya Negatifnya Ini Juga Tidak Bisa Lepas Daripada Pendidikan Ya Pendidikan Akhir Nah Ini Pentingnya Maka Kepada Saudar-saudaraku Juga Yang Sering Buat Konten-konten Di Youtube Di Media Sosial Janganlah Suka Menyebar Berita-berita Fitnah Berita-berita Hoax Ya Yang Mengandung Unsur Kebencian Di Dalamnya Karena Ini Bisa Mempengaruhi Ya Cara Berpikir Seseorang Yang Menonton Itu Apalagi Remaja-remaja Kita Yang Masih Putih Polos Kalau Kita Warnai Mereka Dengan Warna Kebencian Ya Menyebar Fitnah Hoax Maka Itu Akan Merusak Generasi Masa Depan Bangsa Indonesia Ini Kawan Yang Bisa Saya Sampaikan Dan Mari Kita Tetap Saling Senantiasa Saling Mengingatkan Untuk Kebaikan Agar Tidak Terpleset Atau Tidak Melanggar Undang-Undang IT Khusususnya Di Media Sosial Demikian Kawan Tetap Seng Menuju Bersama Bangkit Menuju Indonesia Raya Yang Merdeka 100% Entari Harkamati Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh